Polisi kembali memeriksa saksi dalam kasus kematian satu keluarga di Kalidires, Jakarta Barat. Selain menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi juga mendalami kasus ini dengan meminta keterangan dari dua anak korban meninggal Rudianto yang tidak tinggal serumah. Selain dua anak korban, polisi juga memeriksa Ketua RT, Satpam, dan Petugas PLN. Kemudian kita sudah memeriksa beberapa orang saksi, diantaranya adalah dua orang anak daripada korban, yaitu anak daripada Pak Rudianto dan Ibu Margaret yang meninggal. Ada dua anak mereka yang tinggal di Bekasi, sudah dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga dua orang security, kita ambil keterangan, kemudian Ketua RT, dan juga Petugas PLN. Untuk mengunggah penyebab dan motif kematian satu keluarga ini, polisi menggelar olah TKP ketiga. Kali ini, penyidik menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Laboratorium Forensik, Inafis, Ahli Patologi Anatomi, hingga Ahli Racun. Dari olah TKP ketiga, polisi menemukan gunungan sampah di dalam rumah. Temuan ini dikaitkan polisi dengan sikap keempat korban yang mengurung diri dari lingkungan sekitar. Sore hari ini kita temukan gunungan sampah yang ada di dalam itu. Jadi bisa kita asumsikan sementara ya. Nanti kita ahli yang akan menjelaskan, kenapa kok buang sampahnya di dalam rumah tidak keluar. Artinya ini menunjukkan hubungan yang bersangkutan dengan tetangga dan sebagainya. Apakah sifatnya ini memang mengurung diri dan sebagainya ini salah satunya. Dugaan polisi diperkuat dengan pengakuan petugas kebersihan di kompleks tempat tinggal korban. Petugas kebersihan menyebut penghuni tak terlihat beraktifitas dan juga menunggak uang kebersihan selama enam bulan terakhir. Kini satu persatu fakta mulai terungkap. Mobil yang selama ini diduga hilang ternyata dijual oleh Budianto Gunawan, salah satu korban meninggal. Terungkap juga fakta bahwa satu keluarga ini bukan meninggal karena kelaparan.